Intro Shalom, selamat datang, selamat bertemu secara virtual di kampus Ugrim Saya Wakil Rektor Bidang Akademik Akan menjelaskan tentang kebijakan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di Ugrim Selama masa darurat pandemi COVID-19 Jadi sepintas sebelum masuk kepada penyelenggaraan Kami ingin menjelaskan dahulu tentang Ugrim sendiri Yaitu terdiri dari 10 program studi Salah satunya ada yang dibawah pasca sarjana Yang lain program S1 dan satu lagi adalah program D3 Semua program S1 ada 3 fakultas Yaitu fakultas bidang kesehatan Lalu fakultas ekonomi Lalu fakultas teknik informatika Yang sekarang berubah menjadi informatika Dan yang satunya lagi adalah teknik sipil Nah di dalam penyelenggaraan pendidikan Kita tidak lepas dari lokasi Ugrim Jadi Ugrim sebetulnya berada cukup Di jauh dari pusat kota Tapi sebetulnya bukan jauh sekali Kira-kira 10 kilo dari pusat kota Jogja Di paling timur Jogjakarta Sudah mulai berbatasan dengan Jawa Tengah Justru dari kampus yang jauh itulah Sebetulnya perkulian di Ugrim Cukup nyaman Cukup enak dan sebetulnya cukup aman Terhadap gangguan-gangguan Covid ya Karena memang lalu lintas Lalu lalang Untuk orang-orang umum Akan cukup terbatasi Untuk itulah maka sebetulnya Kampus ini Ya kalau dibilang Tersendiri Bukan tersendiri Tapi aman Dan terlindung Cukup baik Maka memang ya cukup terlindung ya Meskipun demikian Di dalam era Covid ini Maka Kita tidak Menyelenggarkan perkulian Online Tetap Tidak mengulang perkulian offline Maaf Tapi online Hari ini dikaitkan dengan Ada beberapa aturan Yang akan menjadi acuan Di dalam paksanaan Sekarang ini Ini Pintas denah tentang Kampus Ugrim Jadi Berdiri di atas tanah Seluas 4,5 hektare Disitu masih cukup banyak Halaman Lapangan luas Sehingga Masa-masa yang saat ini Tidak bisa pulang Itu bisa Beraktifitas Berolahraga Dan lain sebagainya Nah Di dasar penyelenggaraan Pelaksanaan pendidikan Dan pengajaran Selama masa darurat Pandemi Covid-19 ini Yang pertama adalah Penetapan status Pandemik oleh WHO Disitu Secara mendunia Dinyatakan bahwa Covid-19 Adalah pandemik Setelah itu Kita Berlandaskan Kepada Pernyataan Presiden Pak Jokowi Tanggal 15 Maret Tahun 2020 Tentang Pandemik juga Setelah itu Muncul lagi Surat edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Yaitu tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan pengajaran Di dalam Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nah Mengingat bahwa Ukrim berada di Daerah istimewa Yogyakarta Maka kita juga Melandaskan kepada Surat edaran Gubernur Di Nomor 1 Tahun 2020 Berdasarkan Tiga surat tersebut Maka Rektor mengeluarkan Surat edaran Ya Edaran pertama Diluncurkan Di Tahun 2020 Di bulan Maret Ya Nomor Menya 82 Ya Disitu menyatakan Bahwa Ukrim tidak Menyelenggarkan Perkulian offline Artinya Perkulian tetap muka Sementara ini Tidak dilakukan Mengingat Bahwa itu adalah Dilarang Ya Sehingga Kita menyelenggarkan Secara online Online tersebut Ada Dua hal Yang pertama Mahasiswa tetap berada Di Jogja Yang mereka Memang mereka berada Di Jogja Atau Mahasiswa berada Di tempat Tersendiri Tempat Masing-masing Artinya Di rumahnya sendiri Sendiri Atau di rumah Saudaranya sendiri Ya Karena Perkulian secara online Ujiannya pun Juga online Ya Secara daring Pendaftaran dan sebagainya Juga online Pembayaran juga Semuanya online Sehingga Tidak ada Tetap muka Di dalam Kampus Ya Kalaupun ada Tetap muka Masih dibolehkan Hanya untuk Urusan-urusan Penelitian Kemudian Skripsi Kemudian Tentang Konsultasi-konsultasi Terentu Yang memang Itu harus tetap muka Nah Untuk Menyelertar muka Ada Tiga protokol Yang kita Laku Yang kita Runut Yang pertama Adalah Tentang Yang pertama Yang pertama adalah Melalui Surat Atau Penetapan Dari Kementerian Kesehatan Yang kedua Dari Tim COVID DI Yang ketiga Adalah Tim COVID Ukrim Sendiri Jadi Ukrim Juga ada Tim COVID Yang nanti Akan Memberi penjelasan Kepada Sudah-sudah Mahasiswa Bahwa Bagaimana Prosedur-prosedur Yang harus Diikuti Lalu Yang keenam Bahwa Kita juga Menyenggarakan Kebijakan Menibut Tentang Kampus Merdeka Kampus Merdeka Memang Diluncurkan Tidak Melulu Terkait Oleh COVID Tapi Lebih Kepada Tantangan Dunia Luar Yang Kebetulan Bersamaan Juga Dengan COVID Jadi Ini Implementasi Pelaksanaannya Kita Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Yang Nomor HK Nomor Satu Poin Tujuh Menkes Tahun 2020 Disitu Sebetulnya Cukup Banyak Sekali Aturannya Cuma Secara Ringkas Yang Wajib Dilakukan Pertama Adalah Pakai Masker Mohon maaf Jika saya Hari ini Tidak Pakai Masker Sebetulnya Karena Saya Sendiri Di Depan Komputer Tapi Sejujurnya Saya Ketika Masuk Kesini Pakai Masker Jadi Secara Pertama Anda Harus Pakai Masker Tidak Pakai Masker Disuruh Pulang Tidak Dilayani Setelah Pakai Masker Anda Harus Cuci Tangan Cuci Tangan Dengan Sabun Kalau Tidak Ada Cuci Tangan Pakai Hand Sanitaser Di Seluruh Tempat Diukur Disediakan Secara Free Gratis Kita Menyediakan Semua Setelah Setelah Itu Nanti Ada Pengukuran Suhu Jadi Bagi Semua Saja Entah Itu Masiswa Entah Itu Dosen Entah Itu Karyawan Jika Suhunya Di Atas 38 Maka Dimohon Dengan Sangat Supaya Tidak Masuk Kampus Setelah Diukur Suhunya Dan Sebagainya Lalu Anda Diwajibkan Mengatur Jarak Jangan Sampai Bergerombol Dan Sebagainya Jadi Ada Empat Hal Itulah Menjadi Dasar Implementasi Pelaksanaan Di Ukrim Dengan Cateran Tetap Kita Tidak Menyelarkan Tatap Muka Atau Offline Atau Luring Namanya Jadi Penyelaran Itu Sampai Batas Kapan Itu Nanti Akan Ada Pengumat Bilanjut Terkait Dengan Keputusan Menteri Kesehatan Juga Dan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Menikut Jadi Kalau Sudah Ada Warning Atau Sinyal Dari Kementeri Pendidikan Tengah Budayaan Bahwa Sudah Boleh Offline Dengan Sarat Tentu Kita Baru Akan Menyelarkannya Tapi Selama Sekarang Belum Boleh Kita Belum Bisa Menyelarkan Jadi Semua Penyelarkan Dilakukan Secara Online Termasuk Dekan PMB Juga Jadi Ini Adalah Keputusan Rektor Tentang Pelaksanaan Pendidikan Dan Pengajaran Selama Pandemik Surat Ini Sudah Diperpanjang Tiga Kali Yang Terakhir Berlakunya Sampai 30 Agustus Tahun 2020 Nah Setelah Itu Apakah Diperpanjang Lagi Atau Kita Melakukan Pengaturan Pengaturan Baru Itu Nanti Kita Melihat Situasi Dan Kondisi Jadi Jadi Saudara Sudah Sudah Yang Berbahagia Di Rumah Jadi Anda Nyamanlah Dulu Di Rumah Tapi Di Rumah Bukan Berarti Anda Kalau Tidak Bisa Mengakses Jangan Di Rumah Cari Tempat Yang Aman Yang Bisa mengakses perkulian Mengakses perkulian itu bisa menggunakan HP Bisa menggunakan komputer Bisa menggunakan laptop Dan perangkat apa saja Boleh pinjam, boleh beli Tetapi yang jelas dilakukan secara online Jadi itu adalah Upaya untuk mengamankan Saudara-saudara dari Pandemi COVID ini Mudah-mudahan nanti setelah September Berlalu Kebijakan baru sudah muncul pulih offline Dan pulih offline tadi juga kita Tidak akan serta-merta menyelenggarkan perkulian Langsung tata muka Karena ada jeda waktu Dimana saudara-saudara harus datang Dari tempat yang jauh di sana Ada yang dari Nias, ada yang dari Sulawesi Ada yang dari Kalimantan Itu kan perlu transportasi, perlu waktu Untuk sampai ke Jogja Sehingga nanti ada jeda Atau pengumuman lebih lanjut tentang Penyelenggaraan pulih offline-nya itu Jadi ini Yang menjadi kebijakan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran Pertama, tidak melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran Yang melibatkan banyak orang secara offline Jadi Tidak Melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran Yang melibatkan banyak orang Itu artinya Kalau hanya dua orang Atau satu orang Tetap muka langsung Bulit Hanya di dalam penyelenggaraannya Nanti diatur Semua mahasiswa wajib menggunakan masker Kemudian Beberapa dosen juga menggunakan Face sheet Face sheet itu penutup muka Itu untuk mengamankan kerja Jadi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran Dilaksanaan melalui daring Kegiatan yang hanya melibatkan sedikit orang Masih boleh dilakukan secara offline Dengan mengikuti protokol kesehatan Protokol tadi Yang sudah tersebutkan lagi Yang pertama masker Yang kedua cuci tangan Yang ketiga adalah pengukuran suhu Yang keempat tetap jaga jarak Kegiatan yang dimaksud Yang melibatkan tidak cukup Yang melibatkan sedikit saja Masyarakat atau orang Itu adalah pertama Bimbingan skripsi Yang kedua penelitian di laboratorium Ketiga konsultasi dosen Yang keempat konsultasi administrasi Dan lain-lain Kalau penelitian di luar laboratorium bagaimana Sementara ini penelitian yang dilakukan di masyarakat Door to door Atau masuk ke Memancari orang-orang per orang Masih belum dibolehkan Karena itu akan berpotensi Mengembangkan atau menularkan Covid tadi Lalu ujian dilaksanakan secara daring Jadi ujian secara daring Nilai pun juga secara daring Semua kegiatan administrasi pun juga secara daring Terkait dengan tadi Era merdeka Kampus merdeka Kampus merdeka diselenggarkan Sebetulnya bukan karena Covid saja Tapi juga karena era revolusi Bahwa kita sekarang sudah masuk ke revolusi ini Revolusi industri Industri revolusi yang Kabat 21 Sementara dulu Mulai ramai di Eropa adalah Di abad ke-19 Jadi kita sudah mulai Luncatan ya Luncatan disini adalah Semua serba robot Semua serba Informatika Maka di dalam penyelidikan pun juga sama Mengkait ke sana Teknik sipil juga sama Apalagi teknik informatika Apalagi fisika Semua lebih Mendekatkan ke era digital Ini kampus merdeka yang dirilis terkait dengan Covid ini juga Adalah pembukaan prodi baru Kemudian sistem agredasi perguruan tinggi Sekarang visitasinya juga online Kemudian perguruan tinggi Badan hukum Ini bukan di PTS Ini PTN Kemudian hak Belajar 3 semester Di luar program studi Semuanya ini harus dibimbing oleh Dosen Dosen pemimbing Ada 8 item Magang Proyek di desa Mengajar di Sekolah Pertukaran pelajar Penelitian Atau riset Kegiatan perusaha Lalu studi Atau proyek Independen Lalu proyek kemanusiaan Nah dari ke delapan ini Sebetulnya yang Sudah mulai dilakukan Sudah boleh itu Hanya beberapa pekerjaan Yang masih dilakukan secara online Jadi misalnya Pekerjaan di desa Membantu masyarakat desa Itu beberapa mahasiswa Sudah mulai Ada yang dilibatkan Yang untuk Membantu Dalam hal Penyuluan-penyuluan Melalui online Semuanya Mengajar di sekolahan Itu juga sudah ada Di beberapa program studi Seperti PAK Tapi sekarang Masih dilarang Melakukannya secara offline Ya Jadi secara online Masih Pertukaran pelajar Penelitian Riset Dan sebagainya Ini Akan Dikembangkan Selanjutnya Setelah Masa pandemik ini Mulai redah Ya Bukan berakhir Entah Tidak tahu berakhirnya Mau kapan Tapi meredah Sudah dibolehkan Dan aman Itu baru kita Selenggarkan Jadi sepintas Demikian Tentang kebijakan Penyelagaan pendidikan Di Ugrim Terkait dengan Pandemi ini Yang utama adalah Sebetulnya Jaga jarak Kemudian Pakai masker Kemudian Cuci tangan Dan Pengkurang suhu Ya Demikian Kiranya Dan Selamat Belajar Di kampus Ugrim Terima kasih Terima kasih Terima kasih